assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu kembali di channel andy kreatif kali ini saya akan coba membuat kincir angin ya teman-teman ini video pertama kali saya coba membuat eksperimen memutar generator menggunakan kincir angin dan bahan-bahannya seperti ini adalah paralon yang udah saya belah nih yang udah saya belah nanti ukurannya sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja ini karena saya menggunakan bahan bekas semuanya jadi yang ada aja teman-teman ukurannya seperti ini yang memenuhi lebih besar ukuran diameternya lebih bagus ya teman-teman karena sayang ada bekas cuma yang seperti ini dia kasih coba spermin gunakan yang ini teman-teman ini as kipas angin dan ini pengikat dari kipas AC ya teman-teman kalau yang pernah buka kipas AC yang bulat panjang itu ini ada untuk pengikat ke dinamonya ya teman-teman seperti ini teman-teman dan disini ada kipasnya dan ini kaset CD ini kaset CD yang udah saya jadikan satu ini sekitar ada 8 keping saya susun dan selim yang di tengahnya ini juga sama bus dari kipas angin dan generatornya saya akan coba menggunakan generator bekas AC ya teman-teman kipas angin dan indor AC yang didalam yang teman-teman dan ini yang pernah saya buat videonya mengganti rotor dalamnya dengan magnet ini generator ini sekali putar ya sudah bisa menyala seperti apa dalamnya akan saya bongkar dulu kemudian ya oke teman-teman ini ada video sebelumnya di link channel saya karena saya buat videonya dan ini si dalamnya yang teman yang udah saya pasang magnet ada empat kutub ya teman-teman yang SNS dan yang ini akrilite bekas Hai stempel itu teman gagang stempel itu ada kreditnya yang bening Hai ini saya ambil Hai saya pasang di as bawaan dari binamo masih ini menurut hai 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 ini sekali putar lampu udah bisa nyala dengan kita buktikan dulu ya teman-teman Hai kenyataan saya gunakan lampu seperti biasa lampu 5watt ini lampu AC yang banyak yang bilang ini lampu seri lampu seri yang dijadikan satu ini maksudnya lampu tiga volt tapi ini lampu AC yang teman-teman ini lampu AC yang teman-teman sekali lagi ini lampu AC bukan lampu DC ke lampu tiga volt semua lampu yang saya buat lampu AC semuanya teman-teman saya coba yang teman-teman lampu AC ini bukan lampu DC yang ini warnanya agak besar ini lampunya kuning sekian lagi ini AC yang memenuhi lampu AC oke saya akan coba dulu dengan listrik ya teman-teman saya coba ya teman-teman saya singkatkan dulu petikan ini lampu yang kasih coba agar tidak jadi pembahasan lagi ini saya jelaskan Oke ini saya tanda ya teman-teman ini saya tanda 120 volt ini teman saya tanda ya nih masih apa yang masih ragu itu ya teman-teman dengan nah lampu lampu yang saya gunakan ini ini udah saya selangkai kabel listriknya yang terwati kabel lampu yang kesini teman-teman di lampunya sama ini teman-teman ini kabel lampu ini yang kesini yang kesini teman-teman ya ini listrik teman-teman Oke listrik ya saya buktikan yang ini Oke ini saya coba lampu ini yang 100 watt agar lebih yakin lagi kalau ini kabel listrik kalau kabel apa namanya kalau tegangannya ADC belum tentu lampu 100 wattnya nyala itu ini untuk membuktikan bagi teman-teman yang masih ragu dengan generator saya yang kemarin yang ini ya teman-teman Oke yang ini adalah saya ragu dengan yang generator yang ini akan kita coba juga ini video ini jadi panceng teman-teman karena saya ingin coba membuat kincir angin karena saya ingin jelaskan ada komen yang kemarin bilang lampu ini lampu seri semuanya lampu tiga volt mungkin hadungan kita coba lukun ini dari asing dari PLN maksudnya nih ya kita coba lukun Oke nyalain termen silau ini lampu AC semuanya lihat lampu PLN kegangan PLN semuanya ini teman-teman ya Oke ini kita coba dengan ini teman-teman masih ragu dengan yang teman-teman kemarin kita coba ini tidak akan saya potong videonya lebih menutup kelas nanti setelah selesai merakit kecil anginnya lampunya kok bisa nyala jadi ini saya jelas jelaskan lebih jelas lagi yang teman-teman lampunya bukan lampu lampu seri PC atau kaki baterai ya teman-teman kita coba dulu teman-teman untuk meyakinkan lagi yang masih ragu teman-teman saya ini masih lampu yang sama ya teman-teman ya ini lampu masih lampu yang sama ini lampu videonya jadi garang ambil kabel-kabel teman-teman ini kita coba nih teman-teman oke nyalain teman-teman ini peter ya ini kabel dari posupply 5V tuh ya ini ini tuh posupply saya oke beletkan dulu oke ini saya ambil kabel lagi untuk lampunya ini ril ya teman-teman ini nah ya teman-teman ini nyala teman-teman nah kita naikkan tinggal nih naikkan lima pol yang teman-teman tuh lima pol ini kabelnya tuh nangit lah ini nyala teman-teman ini pasif teman-teman yang tadi ini sama sekali lampu lampu apa namanya lampu penerangannya saya buat matikan dulu nah nyala ya teman-teman tuh nah teman-teman nah teman-teman nah teman-teman ini agak berat nih teman-teman ini lampu yang kemarin juga ini lampu AC ya teman-teman ini dari generator yang ini tuh ini saya berhenti kan nah tuh nah oke teman-teman oke kita lanjutkan video rakitan dari kincir angin yang dulu teman-teman ya kita rakit kincir anginnya dulu kita teman-teman kita lanjut cara membuat kincir anginnya seperti ini ya teman-teman kita lanjut lagi oke ini nanti kita jadikan satu disini kita pasang disini oke seperti ini kita pasang disini oke seperti ini dong oke oke akan saya potong ini dulu eh akan saya belah ini dulu teman-teman agar tidak memperpanjang eh videonya oke saya gunakan mata apa mata gerinta potong seperti ini ya teman-teman oke ini tidak perlu saya video ya teman-teman mungkin teman-teman paham lah cara belahnya teman-teman udah udah selesai saya potong ya teman-teman ini ada pakai pink akan saya buat emm sepatu namanya tuh kincirnya kincir anginnya tempat tempat penjuru gini ya teman-teman tempat penjuru seperti ini tempat penjuru seperti ini eksperimen membuat seperti ini dulu ya teman-teman nanti akan saya bantu menggunakan link pemu kebas teh jadi frigutnya dulu teman-teman Kita ngeri cepat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton! ini adalah teman-teman anginnya kurang kenceng ya teman-teman tapi sudah bisa Nyalakan lampu teman-teman walaupun hanya kedip-kedip saya kepikiran ini bagusnya untuk di kapal-kapal ya teman-teman jadi tidak perlu menggunakan baterai untuk menghidupkan apa itu lampu yang kedip-kedip di di kapal ya teman-teman bisa gunakan ini Oke teman-teman sampai di sini dulu teman-teman karena anginnya kurang kencang teman-teman jadi lampunya kurang terang semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman membuat baling-baling kincir angin Oke teman-teman sampai di sini dulu saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton